Intro Kontraplow masih diberlakukan di Ruas Tol Jakarta Cikampek, Karawang Piala Asia U23 mulai bergulir malam nanti Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengaku tak gentar berada di grup neraka bersama 3 tim kuat lainnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Kabar Siang kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik Salah satunya kami juga akan mengabarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas dalam arus balik lebaran 2024 Ya selain itu juga kita akan update informasi dari ratusan rudal yang merupakan serangan balasan Iran ke Israel Seperti apa kondisi di sana saat ini Selengkapnya di Kabar Siang bersama saya Putri Windasari dan Kijul Akbar Pemirsa Pemudik yang sedang melakukan perjalanan arus balik diimbau agar selalu berhati-hati saat berkendara Kecelakaan antara motor pemudik dan mobil terjadi di jalur lintas selatan Cilacap Akibat tabrakan ini Pemirsa satu orang kritis dan satu orang luka-luka Peristiwa berawal ketika pengendara sepeda motor melaju dari arah Banyumas, Jawa Tengah menuju kota Bandung, Jawa Barat Saat memasuki jalur Madura motor akan menyalip kendaraan lain yang ada di depannya Namun dari arah berlawanan sudah ada minibus dan tabrakan pun tidak terhindarkan Terdengar suara benturan yang cukup keras dan kecelakaan ini mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka dan dibawa ke RS UD Pemirsa kecelakaan melibatkan tiga kendaraan pemudik terjadi di tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi Diduga hilang kendali, minibus menabrak dua kendaraan yang tengah parkir di bahu jalan dari arah Cirebon menuju Jakarta Akibat kecelakaan ini satu orang penumpang yang tengah duduk di bahu jalan tertabrak dan terpental hingga beberapa meter dengan posisi, dengan kondisi tewas maksud kami Sementara dua penumpang di mobil yang menabrak mengalami luka-luka Ketiga kendaraan pemudik yang terlibat itu mengalami kerusakan usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Cipali, km 79 Tepatnya di wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi Sopir mengaku ia melakukan perjalanan sejak minggu pagi dan juga kerap beristirahat tiga jam sekali Mulai dari Wonogiri, Semarang hingga wilayah Cirebon Bahkan satu jam sebelum kecelakaan ia sempat ganti ban Arus lalu lintas satu arah di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, masih cukup tinggi pada Senin pagi Ribuan kendaraan ini mengalir deras tak terputus di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di km 208 Arus yang didominasi roda empat pribadi masih cukup ramai melintas di tol dari Jawa menuju Jakarta Kendaraan dapat dipacu maksimal meski sedikit melambat saat beriringan dengan truk yang berjalan pelan Diperkirakan peningkatan volume pemudik balik jalur tol ini masih akan terjadi pada sore hingga malam nanti Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memperlakukan sistem lawan arus atau kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat Pada Senin pagi Kontraflow ini kemudian diterapkan dari km 70 hingga km 36 arah Jakarta Kepadatan arus kendaraan masih terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek pada puncak arus balik Lebaran Senin pagi Puluhan ribu kendaraan dari arah tol Cipali dan tol Cipularang terus melintas menuju wilayah Jabodetabek Tepat di km 55 wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat antrian kendaraan mengular panjang Kemacetan pun terjadi bahkan sesekali kendaraan hanya berjalan merayap Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memperlakukan sistem lawan arus atau kontraflow Dan ini dilakukan guna mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek Diperkirakan hari ini merupakan puncak arus balik libur Lebaran tahun 2024 Lima hari sesudah hari Raya Idul Fitri, arus selalu lintas di Pelabuhan Bakauheni ramai lancar Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi dua gelombang Yang ini pada minggu dan Senin hari ini Mengingat masih cukup banyak pemudik yang belum kembali Tak hanya pada dermaga eksekutif yang biasanya menjadi dermaga favorit bagi para pemudik Arus selalu lintas di dermaga reguler juga terpantau masih dalam kondisi normal Bahkan sejumlah kantong parkir yang disediakan oleh pihak ASDP tampak masih kosong Tidak terisi oleh kendaraan pemudik Berdasarkan data yang diterima dari pihak ASDP pada hari minggu Jumlah pemudik yang menyeberang ke Pulau Jawa berjumlah 159.681 orang Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 jumlahnya mencapai 39.729 unit kendaraan Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi sejak siang hingga tanggal 17 mendatang Mengingat masih banyak pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa Untuk memperbaru informasi mengenai arus balik di sejumlah wilayah kita sudah terhubung dengan Pujian Syah di Pelabuhan Bakauheni Dan juga Agung Prasetyo di Gerbang Tol Cikatama Kita ke Pujian Syah terlebih dahulu bagaimana pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni Baik selamat siang Putri Windasari dan Pemirsa Tiduan dimanapun Anda berada Dapat saya kabarkan pada kondisi Senin siang ini Ribuan pemudik terus berdatangan atau membadatin kondisi Pelabuhan Bakauheni Dimana pada tadi malam merupakan puncak dari arus balik lebaran 2004 Dimana pada tadi malam tampak antrean kendaraan yang memular hingga 1 km dari pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kemudian setelah sekitar pukul 4 pagi Kondisi arus balik lebaran ataupun kendaraan yang berada di dermaga Pelabuhan Bakauheni Sudah mulai terurai dan tampak lengah Kemudian sekitar pukul 8 atau pukul 9 Ribuan kendaraan pemudik yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten Mulai berdatangan dan membadatin kembali germaga-lebaga di Pelabuhan Bakauheni ini Dimana pada hari ini dipredisi akan terjadi peningkatan Meskipun jumlahnya sedikit berkurang dari pada hari minggu kemarin Mengingat pada esok hari merupakan air yuti libur bersama Sehingga para pemudik akan mengejar waktu terakhir untuk tiba di rumahnya masing-masing yang berada di Pulau Jawa Dapat saya kabarkan juga berdasarkan dari data di AASTP Masih banyak pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa Tercatat sebanyak 448.548 orang penumpang pejalan kaki Kemudian 35.610 orang sepuluh sepeda motor Dan 52.769 kendaraan roda empat pribadi Kondisi tersebut masih mengingat masih banyaknya Sehingga di hari ini diperkirakan akan kembali terjadi lonjakan penumpang Namun jumlahnya akan sedikit berbeda dibandingkan pada hari minggu kemarin Untuk mengantisipasi lonjakan yang terjadi hari ini Pihak kepolisian dan pihak ASTP Pelabuhan Bakauheni telah menerapkan beberapa pola yang ini Dengan mempercepat aktivitas bongkar muat Dan mengoperasikan kapal-kapal dengan muatan besar Baik putri, umumnya berapa jam pemudik ini harus menunggu Hingga akhirnya bisa masuk ke dalam kapal Baik putri, pada hari minggu kemarin Tercatat dengan antren yang cukup panjang Hingga mengular ke depan pintu gerbang masuk Pelabuhan Bakauheni Para pemudik bisa mencapai dari mulai tiba di pintu masuk Hingga naik ke dalam kapal berpisah 3 hingga 5 jam Atau menunggu 3 atau 4 kapal untuk masuk ke dalam kapal yang tidak menyeberangkan ke Pelabuhan Merak Hal itu mengingat banyaknya antrian-antrian yang di area kantung-kantung pakil Dan di belakang saya saat ini memang kepadatan masih terjadi Hingga siang hari ini pergerakan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta Ataupun wilayah Jabodetabek Dan para pengendara ataupun pemudik hanya dapat melaju Dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam Bahkan kendaraan juga terpantau tidak bergerak Di titik kami mengabarkan ini dan dapat kami informasikan juga Memang kepadatan ini sudah terjadi di hari kemarin Dan hingga saat ini masih berlangsung Selain meningkatnya polumen kendaraan Banyak juga para pemudik yang beristirahat di bahu jalan Sehingga kepadatan ini diperparah di sumber titik di ruas tol Jakarta Cikampek Lain di ruas tol Jakarta Cikampek Memang antrian kepadatan ini juga mengular panjang ke ruas tol Cikopo Paliman Dan memang untuk ekornya sendiri ini di ruas tol Jakarta Cikampek Terpantau hingga km 47 wilayah Karawang Barat Dan dapat kami informasikan juga memang titik-titik yang lebih parah lagi Yakni di km 66 yang merupakan pertemuan arus antara tol Jakarta Cikampek Dengan tol Cipularang dari arah Bandung Sehingga adanya penumpukan kendaraan di km 66 Selain itu juga banyak para pengendara Ataupun pemudik yang kehabisan bensin Sehingga berhenti di bahu jalan Dan memang ini juga mengakibatkan Kemacetan lebih parah di ruas tol Jakarta Cikampek Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa Untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek Kepolisian dan jasa marga masih memperlakukan sistem kontraplau Yang mana kontraplau ini berbeda-beda tipenya Untuk kontraplau dari km 72 tol Cipali sampai km 66 Diberlakukan 2 lajur jalur kontraplau Selain itu juga untuk kontraplau dari km 66 sampai km 47 Karawang Barat Diberlakukan 3 lajur kontraplau Dan dari km 47 sampai km 36 diberlakukan 1 lajur Namun untuk kepadatan masih belum dapat terurai di ruas tol Jakarta Cikampek ini Dan selain itu juga dapat kami informasikan Untuk data lalu lintas kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek Dari arah timur menuju ke arah barat Atau melalui gerbang tol Cikampek utama ini Tercatat pada hari ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 pagi Tercatat ada 12 ribu lebih kendaraan yang sudah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek Melalui gerbang tol Cikampek utama Sedangkan pada hari kemarin tercatat kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jakarta Tercatat 96 ribu lebih kendaraan Dan memang artinya ini ada lonjakan yang cukup signifikan dari hari kemarin hingga hari ini Dan kondisinya di jam yang sama juga Kepadatan masih terlihat sama seperti di hari kemarin Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Kembalikan ke Anda di situ Putri Baik terima kasih Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikatama Sebelum ada pujian saya dari Pelabuhan Bakawuni Terima kasih Pemirsa harus balik ke Lebaran di ruas jalur Pantura Cirebon Ramai lancar Informasinya akan hadir sesaat lagi Kembali di kabar siang pemirsa Pemudik motor dari Pulau Sumatera sudah memadati Jalan Arteri Bitung Kecematan Curug setelah bongkar di Pelabuhan Merak Beginilah kondisi puluhan pemudik Menggunakan kendaraan motor yang baru saja turun di Pelabuhan Pelindo Ciwandan dan Merak Lintas di Jalan Raya Bitung, Tanggerang Para pemudik yang melintas di Jalan Arteri ini hendak menuju Jakarta untuk kembali beraktifitas Selain roda dua, terminal bayangan di Bitung pun mulai ramai oleh para pendatang dari Jawa maupun Sumatera Puncak arus mudik diprediksi minggu malam sampai Senin hari ini Karena telah selesainya libur cuti bersama H plus 5 arus balik lebaran di ruas jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat Senin pagi terpantau ramai lancar Kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda dua ini masih memadati jalur Pantura Cirebon Meski puncak arus balik terjadi pada minggu malam mencapai 90 ribu kendaraan Namun diperkirakan volume kendaraan arus balik masih terus terjadi di Jalur Pantura Volume kendaraan arus balik di H plus 5 lebaran di Jalur Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon Senin pagi terpantau ramai lancar Kendaraan yang didominasi pemudik sepeda motor masih memadati jalur Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon Dari data petugas pos Dinas Perhubungan Kota Cirebon tercatat 90 ribu kendaraan sepeda motor telah melintas di Jalur Pantura Cirebon Timbau bagi para pemudik agar tetap waspada saat melintas di Jalur Pantura Sebab sejumlah titik di Jalur Pantura Cirebon terdapat adanya pasar tumpah dan terminal bayangan Di prediksi puncak arus balik di Jalur Arteri Pantura Cirebon sendiri akan terus terjadi hingga Senin malam Mengingat pada hari Selasa besok aktivitas kerja dan sekolah sudah mulai normal kembali Arus balik di Jalan Hasibuan Jalur Kalimalang Kota Bekasi pada Senin pagi terpantau ramai lancar Kendaraan pemudik roda 2 mendominasi jalan tersebut Mudik yang melintas di wilayah Kota Bekasi pada Senin pagi Mayoritas melakukan perjalanan dari Kampung Halaman pada Minggu Malam kemarin Tidak sedikit pengendara roda 2 memilih malam hari untuk mulai melakukan perjalanan kembali ke Jabodetabek Guna menghindari kemacetan Sementara itu puncak arus balik di Jalur Kalimalang diprediksi sudah terjadi pada hari Minggu Malam Untuk memperbarui informasi mengenai arus balik lebaran Kita sudah terhubung dengan Ervan Septiawan yang berada di Cirebon dan juga Kurnia Dwi Hapsari di Kalimalang Kota Bekasi Kita ke Cirebon terlebih dahulu Selamat pagi Ervan Bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di sana Baik di H5 Pasal Lebaran Tepatnya di Jalur Pandora Kota Cirebon sendiri Saat ini masih terpantau cukup padat Bahkan ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta Tepatnya di Simpang Pemuda Kota Cirebon Saat ini masih terpantau padat Bahkan saat ini petugas kepolisian dari Pores Cirebon Kota Tengah telah mengelakukan sejumlah rekayasa Yang ini melakukan penarikan Dan melakukan pengorehan guna mengantisipasi terjadinya Kepadatan yang terjadi di Jalur Pandora sendiri Kepadatan volume kendaraan di H5 ini terjadi pada pukul 10 hingga siang ini Dimana ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 ini Menurut dari data petugas diras perhubungan Kota Cirebon Pada pukul 11.34 ini Tercatat sebanyak 34.000 kendaraan telah melintas di Jalur Pandora sendiri Dari data 34.000 ini Sebanyak 20.000 lebih kendaraan sepeda motor telah melintas di Jalur Pandora Kota Cirebon Bahkan petugas juga mengimbau para pemudik agar lebih waspada Karena ada sedikitnya 5 titik kepadatan Yang disebabkan akibat adanya terminal bayangan dan pasar rumah yang ada di Jalur Pandora Baik itu Baik, ada berapa titik potensi kemacetan terjadi di Jalur Pandora Cirebon? Baik, dari pantauan saya sejak arus balik tiba Ada sedikitnya 5 titik dan 4 pasar tumpah yang ada di sepanjang Jalur Pandora Yang lebih waspada oleh para pemudik Yang ini akibat adanya 5 titik terminal bayangan yang ada di Seperti di terminal bayangan Pandora-Palimanan dan Sepanjang di Jalur Pandora Kota Cirebon juga Terfan, pukul berapa diperkirakan untuk volume kendaraan ini akan menurun? Baik, untuk prediksi dari petugas kepolisian Volume kendaraan yang melintas di Jalur Pandora sendiri Meningkat akan terjadi pada malam hari nanti Namun diprediksikan puncaknya sendiri akan terjadi pada Senin malam atau selasa dini hari Sebab pada selasa besok aktivitas sekolah maupun kerja sudah kembali normal Volume kendaraan masih cukup padat di Cirebon saat ini Terima kasih Yervan Selanjutnya kita akan menuju ke Kalimalang Sudah ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari di sana Selamat siang Kurnia Dwi Bagaimana kondisi arus lelitas terkini di sana? Kondisi arus balik di jalur Arteri Kalimalang Kota Bekasi Tepatnya di Jalan Hasibuan Depat Bendung Bekasi Saat ini kondisinya terpantau rame lancar Dimana kendaraan dari arah Pantura yang hendak menuju wilayah Jakarta Ataupun Jabodosebek Ini didominasi oleh kendaraan roda 2 pemudik Hal ini terlihat dari banyaknya barang-barang bawaan Ataupun muatan pemudik yang terletak di bagian roda 2 Ataupun motor mereka Terlihat juga banyak pemudik yang baru saja pulang kampung Ataupun berlebaran di kampung halaman ini Terlihat membawa oleh-oleh yang diletakkan di bagian belakang jok motor Seperti buah-buahan dan juga tadi banyak yang membawa oleh-oleh seperti kerupu Kami menanyakan kepada para pemudik Bahwa untuk pemudik jarak dekat Seperti wilayah Purwakarta maupun Subbang Mereka baru berangkat dari kampung halamannya Menuju rumahnya di area Jabodosebek ini Sejak tadi pagi Sehingga sampai di Bekasi pada siang hari ini Sementara untuk pemudik asal wilayah Jawa Tengah Seperti wilayah Tegal Tadi kami menanyakan di pagi hari Mereka ini berangkat dari wilayah Tegal ini pada malam hari Dan sampai di Bekasi tadi sekitar pukul 8 pagi Menurut pemudik sendiri memang untuk di wilayah Jawa Tengah Ataupun wilayah Jawa yang sekitar wilayah Jawa Tengah ini Kebanyakan yang tiba di wilayah Kota Bekasi pada pagi hari tadi Kebanyakan melakukan perjalanan di malam hari Untuk menghindari panas matahari Memang tadi pagi kami memantau kondisinya di jalur arteri Kalimalang ini Ataupun jalan asibuan Kondisi arus balik para pemudik khususia roda 2 ini Nampak ramai Namun memang sampai dengan siang hari ini Volume atau peningkatan volume kendaraan khususia roda 2 ini Juga masih terus terjadi di jalur arteri Kalimalang ini Iju dan juga pemirsa untuk di jalur arteri Kalimalang ini Memang di jalur asibuan Para pengendara ini tetap harus berhati-hati dalam berlalu lintas Karena kami melihat banyak sekali Kendaraan dari arah pantura Yang sudah sampai di lampu merah Di jalan asibuan ini Mereka menerobos lampu merah Padahal ini merupakan persimpangan Sehingga seringkali kendaraan saat lampu merah menerobos ini Sempat terjadi tersedat arus lalu lintas di sini Sehingga mengganggu lalu lintas Ataupun perjalanan untuk pendaraan dari arah lain Sehingga para pengabudi Ataupun pengendara yang melintas di jalan asibuan Tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas Untuk pendaraan yang hendak menuju wilayah Jakarta Timur Dari jalan asibuan ini bisa mengambil arah lurus Melihat ke arah Jakarta Ada pelang ke arah Jakarta Nantinya para pengendara ini menaiki flyover Dan untuk terus melanjutkan ke jalur Kalimalang Ataupun sisi jalan raya Kalimalang Sementara untuk pendaraan yang rumahnya Ataupun pengemudik yang rumahnya Ke arah Pulau Gadung Ataupun Jakarta Timur Seperti Pulau Gadung Kemudian Cakung Ini pengendara dari arah Jalan asibuan ini bisa berbelok ke arah kanan Ke arah kanan dari lampu merah Kemudian mengikuti jalan Dan berbelok ke siri melewati Wilayah Kanji, Pulau Gadung, dan sekitarnya Untuk pemudik sendiri Jul kami menanyakan bahwa mereka Kebanyakan melakukan perjalanan di hari Minggu Baik Minggu pagi maupun Minggu malam Karena mereka mengatakan bahwa Masih ada waktu satu hari Yaitu hari Senin ini Untuk beristirahat Karena mengingat hari ini merupakan Hari masih dalam rangka cuti bersama Dan besok sudah mulai masuk kembali Sementara itu memang Tadi pemudik yang melakukan perjalanan tadi Malam ini baru sampai di Bekasi Pada malam hari Pada pagi hari Karena memang melakukan Perjalanan Untuk menghindari sinar matahari Demikian Jul Baik terima kasih Kurnia Dewi mengabarkan langsung Dari jalur Kalimalang, Bekasi Dan sebelumnya ada Ervan Seti Piawan Dari Cirebon Selamat bertugas kembali Rekan-rekan Misal ribuan calon penumpang bus Di terminal Guntur Garut, Jawa Parat Masih memadati terminal Pemberangkatan Informasi selengkapnya Usai jeda berikut Pemirsa hari terakhir Arus Balik Lebaran 2024 Senin pagi Ribuan calon penumpang bus Di terminal Guntur Garut, Jawa Parat Masih memadati terminal Pemberangkatan Data dari pihak Terminal sudah ada 34 ribu penumpang Yang diberangkatkan Dengan 1.600 armada bus Jurusan Jakarta Bandung, Bekasi Dan Tanggerang Hari ini merupakan Hari terakhir Masa arus Balik Lebaran 2024 Ribuan calon penumpang bus Tujuan kota besar Pagi ini masih memadati Terminal pemberangkatan Bus Guntur Garut, Jawa Parat Mereka merupakan Calon penumpang tujuan Jakarta Bekasi, Tanggerang, Bandung Hingga luar Pulau Jawa Data dari pos Pengamanan Terminal Guntur Garut Pihaknya sudah Memberangkatkan 1.600 lebih armada Untuk arus mudik Dan balik Lebaran 2024 Para calon penumpang Diperkirakan Masih akan terus Membludak Hingga sore nanti Pihak terminal Kini telah Menyiagakan bus cadangan Agar seluruh penumpang Tak terlantar Dan bisa terangkut Ke kota Tujuan Ya bagaimana Pantauan arus balik Pada siang hari ini Sudah ada rekan kami Felicia Amelinda Di Brebes Kemudian ada Zingka Neila Di Nagrek Kita ke Brebes Terlebih dahulu Felicia Amelinda Bagaimana Pantauan arus balik Di jalur Arteri Pantura Brebes Ya Putri dan juga Pemirsa Saat ini Di tempat kami Mengabarkan Yakni di jalur Arteri Pantura Brebes Jawa Tengah Ini memang Terpantau Ramai lancar Untuk lalu lintas Dari arah Jawa Timur Jawa Tengah Menuju Jakarta Dan memang Pemirsa Untuk di jalur Arteri Pantura Brebes Jawa Tengah Ini memang Didominasi oleh Pengendara Roda 2 Atau pengendara Motor Karena memang Ini merupakan Jalur utama Bagi para Pengendara Motor Untuk Dapat Pulang ke Kampung Halamannya Masing-masing Baik itu Di Jawa Tengah Maupun Jawa Timur Dan memang Untuk Pantauan kami Di sini Juga Untuk Dominasi Dari Plat nomor Ini memang Dari arah Jawa Tengah Jawa Timur Menuju Jakarta Didominasi oleh Plat nomor B Yakni dari Jakarta Karena memang Hari ini Merupakan Masih Merupakan Puncak Arus balik Dari mudik Lebaran Tahun 2024 Dan Pemirsa Memang Menurut data Yang kami Dapatkan Informasi Yang kami Dapatkan Dari Dinas Perhubungan Kota Brebes Jawa Tengah Ini Mengacu Pada Traffic Counting Dari Kementerian Perhubungan Ada Sekitar Lebih Dari 79 Ribu Kendaraan Yang Keluar Dari Jalur Arteri Pantura Brebes Jawa Tengah Menuju Jakarta Yang mana Ini Merupakan Terdiri Dari Kendaraan Bermotor Maupun Kendaraan Mobil Dan Memang Untuk Pantauan kami Di Jalur Arteri Pantura Brebes Ini Memang Pengendara Ini Lebih Sering Atau Lebih Ramai Pada Malam Hari Dibandingkan Pada Pagi Sampai Sore Hari Karena Memang Mungkin Ini Mengacu Pada Cuaca Juga Yang mana Memang Untuk Siang Hari Ini Di Pantura Memang Cukup Cerah Dan Juga Panas Tapi Memang Untuk Di Dua Hari Terakhir Ini Untuk Di Jalan Arteri Pantura Brebes Jawa Tengah Ini Memang Cuaca Cukup Tidak Menentu Karena Memang Terkadang Terjadi Hujan Terkadang Memang Terkadang Langsung Panas Dan Menurut Informasi Yang kami Dapatkan Juga Ini Dari Kapolres Brebes Yakni AKBP Guntur M. Torik Ini Juga Mengatakan Bahwa Untuk Di Brebes Jawa Tengah Ini Khusususnya Jalur Jawa Tengah Yakni Jalur Brebes Dan Jalur Selatan Dibandingkan Jalur Utara Sehingga Memang Pengamanan Lebih Dikerahkan Lebih Banyak Dan Juga Lebih Ketat Jalur Selatan Jawa Tengah Yakni Jalur Selatan Brebes Dan Cipali Cipali Km 72 Ini Jalur Arteri Pantura Terlihat Lebih Ramai Dibandingkan Sebelum Adanya Diberlakukannya One Way Di Gerbang Tol Kali Kangkung Tersebut Sehingga Memang Untuk Volume Kendaraan Mobil Ini Jika Dibandingkan Dari Sebelum Hari Sabtu Ini Memang Terlihat Lebih Ramai Dibandingkan Pada Saat Sebelum Diberlakukannya One Way Dan Memang Pemirsa Untuk Arus Ini Diperkirakan Memang Akan Mencapai Puncaknya Itu Pada Hari Ini Yakni Senin 15 April 2024 Namun Kami Masih Mengupdate Terus Informasinya Karena Memang Menurut Informasi Yang kami Dapatkan Juga Kemungkinan Nantinya Arus Balik Ini Akan Puncaknya Akan Berlanjut Hingga Pada Dua Hari Kedepan Mengingat Adanya Peraturan Baru Yakni Dari Pemerintah Untuk Adanya Sistem Moeva Atau Work From Home Demikian Putri Kembali Kepada Anda Di Studio Baik Terima kasih Felicia Melinda Dari Jalur Arteri Pantura Brebes Selanjutnya Kita Ke Nagrek Ada Zingka Nila Zingka Bagaimana Dengan Pantauan Arus Balik Disana Putri Putri Pemirsa Situasi Terkini Di Jalur Arteri Nagrek Tampak Ramai Lancar Dan Mengingat Hari Ini adalah Hari Terakhir Mayoritas Masyarakat Akan Berlibur Sebelum Besok Akan Kembali Beraktifitas Untuk Bekerja Dan Juga Bersekolah Dan Menurut Pantauan Kami Sejak Pagi Hari Ini Kendaraan Dari Arah Garut Tasikmalaya Menuju Ke Arah Cilenyi Atau Bandung Kota Ini Masih Cukup Lancar Dan Tidak Ada Kepadatan Yang Cukup Signifikan Namun Memang Terjadi Kepadatan Di Beberapa Titik Saja Seperti Di Titik Balubur Limbangan Dan Juga Di Malambong Namun Titik Ini Adalah Titik Yang Sudah Biasa Terjadi Kepadatan Tanpa Adanya Arah Pemudik Arus Balik Sehingga Memang Ini Dapat Dikatakan Tidak Berkorelasi Dengan Banyaknya Atau Volume Kendaraan Pemudik Untuk Mengarah Ke Cilenyi Atau Bandung Kota Dan Memang Jika Kami Memantau Pemirsa Puncak Arus Balik Terjadi Pada Jumat Malam Dan Sabtu Maksud Kami Sejak Sabtu Dan Minggu Malam Kemarin Dan Memang Menurut Pantauan Kami Di Lapangan Pemirsa Pada Hari Minggu Kemarin Lonjakan Volume Kendaraan Yang Melintas Dari Arah Garut Dan Tasik Malaya Menuju Ke Arah Tol Cilenyi Bandung Kota Ini Cukup Padat Dan Beberapa Waktu Sempat Tersendat Meski Begitu Tidak Ada Kepadatan Yang Cukup Signifikan Sehingga Membuat Kendaraan Harus Berhenti Berjam Dan Pemirsa Jika Diketahui Juga Memang Pada Hari Kemarin Kepadatan Dimulai Sejak Sekitar Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Hingga Pagi Dini Hari Hari Seni Ini Pemirsa Dan Pada Siang Dan Sore Hari Kemarin Sempat Terjadi Kemogokan Salah Satu Bus Yang Terjadi Di Tengah Jalur Nagrek Menuju Ke Tol Cilenyi Ini Namun Meski Begitu Dari Pihak Pospam Yang Menjaga Langsung Sigap Untuk Membenahi Kesalahan Mesin Yang Terjadi Atau Kesalahan Ban Yang Terjadi Pada Bus Tersebut Dan Pada Pagi Hari Ini Pemirsa Memang Kami Memantau Banyak Dari Pengendara Ini Menggunakan Roda Dua Untuk Kembali Ke Arah Bandung Dan Dimana Para Pengemudi Ini Juga Melakukan Pemberhentian Karena Diketahui Memang Di Jalur Arteri Nagrek Menuju Ke Tau Cilenyi Ini Pemirsa Banyak Tempat Peristirahatan Seperti SPBU Dan Juga Tempat Untuk Membeli Oleh-oleh Dan Makanan Sehingga Memang Banyak Pengendara Motor Yang Menepi Untuk Membeli Dan Beristirahat Sebentar Sebelum Nantinya Akan Melanjutkan Kendaraan Menuju Ke Arah Bandung Dan Pemirsa Sampai Saat Ini Memang Menurut Data Yang Kami Dapatkan Dari Polsek Garut Dari K Satu Atas Polsek Garut Bahwa Perhari Ini Jumlah Kendaraan Yang Melintas Menuju Ke Bandung Dari Arah Limbangan Dan Malambung Adalah Sekitar 6.115 Kendaraan Dimana Dari Jalur Kadung Ngora Dan Cilau Ini Ada Sekitar Menuju Ke Bandung Ada Sekitar 6.508 Kendaraan Dan Sampai Saat Ini Kami Belum Mendapatkan Informasi Apakah Nantinya Akan Diberlakukan Sistem Rekayasa Lalu Lintas Atau Sistem One Karena Memang Diketahui Pemirsa Biasanya Sistem Rekayasa Lintas Baru Diberlakukan Jika Adanya Kepadatan Yang Cukup Parah Dan Memang Karena Pada Hari Ini Kepadatan Hanya Terjadi Di Beberapa Titik Saja Seperti Malambung Dan Balubur Limbangan Di Tidak Ini Terjadi Kepadatan Karena Adanya Pasar Di Sekitaran Daerah Tersebut Jadi Banyak Sekali Masyarakat Yang Melakukan Aktivitas Di Sana Sehingga Memang Di Bahu-bahu Jalannya Banyak Kendaraan Dan Masyarakat Talalang Untuk Menepi Dan Juga Parkir Untuk Beraktivitas Di Daerah Tersebut Dan Rencananya Memang Sampai Saat Ini Dari Pihak Kepolisian Terkait Belum Memberitahukan Apakah Nantinya Akan Diprediksi Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan Karena Diketahui Memang Pada Hari Minggu Kemarin Sejak Pagi Hari Pihak Kepolisian Sudah Mengantisipasi Bahwa Biasanya Pada Sore Menjelang Kemalam Dan Dini Hari Akan Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan Yang Cukup Signifikan Dan Menurut Pantauan Kami Juga Pemirsa Biasanya Di Jalur Arterin Nagrek Ini Akan Mengalami Cuaca Yang Berubah Sehingga Biasanya Menuju Kemalam Hari Dari Sore Hari Akan Terjadi Hujan Sehingga Para Pengendara Harus Tetap Puas Pada Untuk Cuaca Dan Kondisi Di Jalanan Jika Anda Ingin Melakukan Perjalanan Kembali Demikian Kembali Ke Studio Baik Terima Kasih Singka Nela Dari Nagrek Dan Sebelumnya Ada Felicia Melina Dari Berbes Terima Kasih Rekan-rekan Ribuan Pemudik Yang Menggunakan Kereta Api Kembali Ke Jakarta Tiba Di Stasiun Pasar Senen Informasi Akan Hadir Sesaat Lagi Masih Di kabar Siang Pemirsa Memasuki Puncak Arus Balik Libur Lebaran 2024 Terminal Bis Kampung Rambutan Mulai Dipenuhi Para Pemudik Yang Kembali Ke Jakarta Hingga Pagi Ini Tercatat Hampir 2.000 Penumpang Pulang Melalui Terminal Kampung Rambutan Memasuki Hari Kelima Pasca Idul Fitri 1445 Hijriah Pemudik Mulai Berdatangan Kembali Ke Kota Jakarta Sebagian Pemudik Yang Menggunakan Bis Turun Di Terminal Kampung Rambutan Hingga Senin Pagi Hampir 2.000 Penumpang Dari Berbagai Daerah Tiba Di Terminal Kampung Rambutan Harus balik Ribuan Pemudik Yang Menggunakan Kereta Api Kembali Ke Jakarta H plus 5 Lebaran Di Stasiun Pasar Ribuan Penumpang Mulai Membadati Stasiun Pasar Senin Baik Yang Melakukan Keberangkatan Maupun Kedatangan Pada Hari Ini Sekitar 46.000 Lebih Penumpang Yang Akan Melakukan Kedatangan Kembali Ke Jakarta Setelah Mudik Kampung Halamannya KAI Daop 1 Telah Mengoperasikan 1.691 Kereta Api Selama Periode Mudik 31 Maret Sampai Dengan 21 April 2024 Dan kita Akan Ajak Pemirsa Untuk Memantau Kondisi Terkini Langsung Dari Terminal Kampung Rambutan Ada Rekan Kami Zened Duhan Dan Faris Naufal Dari Stasiun Pasar Senin Jakarta Kita Ke Faris Naufal Terlebih Lalu Di Stasiun Pasar Senin Selamat Siang Selamat Siang Faris Bagaimana Kondisi Terkini Di Stasiun Pasar Senin Selamat Selamat Siang Ijul Dan juga Pemirsa Lebaran Telah Usai Dan Pemandangan Seperti inilah Di Stasiun Pasar Senin Terpantau Sangat Ramai Sekali Namun Tidak Hanya Para Masyarakat Yang Menunggu Kedatangan Saja Namun Juga Banyak Ini Calon Penumpang Yang Hendak Bepergian Dari Stasiun Pasar Senin Menuju Keluar Jakarta Dan Terutama Masih Dominasi Di Wilayah Timur Pulau Jawa Dan Untuk Ngetahui Data Lebih rinci Dan juga Detail Sudah Bersama Saya Ini Manager Humas PT KIDAWP Satu Jakarta Bapak Ikspan Henry Wint Toko Selamat Siang Bapak Ikspan Selamat Siang Salam Sehat Untuk Semuanya Iya Salam Sehat Bapak Ikspan Dapat Dijelaskan Secara Rinci Dan juga Detail Data Data Baik Itu Kedatangan Keberangkatan Dan juga Okupansi Penumpang Dalam Rekab Beberapa Hari Terakhir Jadi Ini Masa Lebaran Masuk Ke H2 Plus 4 Tanggal 15 April 2024 Dimana Masih Saja Di Stasiun Pasar Senen Ini Terjadi Kerumunan Khususnya Keberangkatan Masih Menurut Data kami Ada 34.000 Lebih Naik Dari Wilayah Daop 1 Jakarta Di Antara Dari Stasiun Pasar Senen Ada Sejumlah Sekitar 18 12.000 Dari Stasiun Gamber Dan 20.000 Lebih Dari Stasiun Pasar Senen Dimana Hari Ini Juga Merupakan Arus Balik Dari Wilayah Daop Kota Lainnya Menuju Jakarta Maka Antisipasi Kami Baik Keberangkatan Maupun Kedatangan Kaitannya Dengan Armada Fasilitas Penunjang Kemudian Tenaga-tenaga Frontliner Yang ada Di Lapangan Mulai Dari Kecakapannya Kesehatannya Harus Pada saat Masa Angkutan Lebaran Mereka Sudah Bisa optimal Melayani Masyarakat Yang Sedang Berpergian Bapak Tadi saya Berbincang-bincang Dengan Calon Penumpang Bahwa Mereka Membeli Tiket Dekat-dekat Hari Keberangkatan Jadi Saya Rasa Ini Kedersedian Tiketnya Banyak Dapat Jelaskan Angkanya Jadi Jadi Gini Dari Mulai Masa Masuk Angkutan Lebaran Kami sudah Umumkan Bahwa Memang Untuk Arus Mudik Di tanggal Tanggal Ideal Kemarin Tanggal Mulai Empat Sampai Dengan Sembilan Hamin Satu Bahkan Hari Lebaran Tanggal Sepuluh Kemarin Itu Penjualan Sudah Mencapai Seratus Persen Bahkan Lebih Akhirnya Kita Umumin Kepada Para Pelanggan Termasuk Yang Ditanya Tadi Mereka Mudik Apalagi Libur Informasinya Ada WF Tambahan Untuk Khusus ASN Maka Kami Dari Antisipasi Masa Angkutan Lebaran Dengan Acuan Renop Renop Ini Yang Diterbitkan Oleh KAI Pusat Untuk Kita Sebagai Acuan Maka Hari Ini PT Kereta Api Menjalankan Sebanyak 79 Perjalanan Kereta Api Dari Gambir Sebanyak 41 Dari Stasiun Pasar Senen 38 Total 79 Dan Sebelumnya Telah Kami Jalankan Juga Kereta Api Tambahan Yang Khusus Relasi Gambir Yogyakarta PP Kereta Api Luar Biasa Dari Tanggal 6 Sampai Dengan Tanggal 15 Berarti Ini Para Calon Penumpang Tidak Perlu Khawatir Kehabisan Tiket Ya Masih Ada Sekitar 143.000 Lebih Tiket Yang Masih Tersedia Dalam Kurun Waktu Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 21 Berarti Evaluasi Apa Yang Dilakukan Dan Juga Antisipasi Apa Yang Paling Tepat Dilakukan Di Tahun Ini Setiap Masa Pusku Setiap Sore Pukul 16.00 Pimpinan Menginstruksikan Untuk Melakukan Evaluasi Harian Jadi Setiap Kami Lakukan Evaluasi Itu Ada Temuan Dimana Pada Saat Petugas Di Lapangan Langsung Menginput Apa Saja Temuannya Jadi Evaluasi Kami Pertama Adalah Kapasitas Kaitannya Dengan Lojakan Penumpang Kemudian Peningkatan Dari Keluan Misalkan Jumlah Tempat Duduk Yang Ekonomi Tadinya 106 Bergeser Mulai Berubah Menjadi 80 Tempat Duduk Kemudian Ada Yang 72 Tempat Duduk Lebih Manusiawi Lagi Tapi Untuk Yang 106 Dan Ekonomi Yang Masih Posisi Lama Secara Bertahap Akan Dilakukan Replace Atau Penggantian Baik Semuanya Telah Dievaluasi Dan Juga Diantisipasi Ada Kelonjakan Penumpang Di Stasiun Terutama Di Daop 1 Jakarta Saya Kembalikan Ke Rekan Kami Di Studio Hijul Dan Putri Windasari Baik Terima kasih Faris Noval Selanjutnya Kita Akan Ke Terminal Kampung Rambutan Ada Zinedine Duhan Selamat Siang Duhan Bagaimana Kondisi Terkini Di Terminal Kampung Rambutan Ya Hijul Juga Bis-bis Yang berangkat Baik dari Jawa Barat Maupun Jawa Tengah Ini yang berangkat Tadi pagi Maupun Subuh Ini sudah Mulai Berdatangan Ke Terminal Kampung Rambutan Yang mana Juga Memang Ini Menurut Data Yang Kami Terima Ini Sejak Pukul 7 Hingga Pukul 9 Tadi Ini Yang Sudah Tiba Di Terminal Kampung Rambutan Ini Ada Sebanyak 62 Bis Dengan Penumpang Berjumlah 1682 Mayoritas Bis-bis Yang hadir Ke Kampung Rambutan Ini Berasal Dari Sumatera Maupun Berasal Dari Jawa Timur Ini Berjumlah 3.500 Penumpang Yang mana Jika Di total Ini Jika Hari Senin Saja Ini Sudah Mencapai Lebih Dari 4.000 Penumpang Ini Yang Tiba Atau Kembali Dari Kampung Halamannya Masing-masing Menuju Ke Jakarta Melalui Terminal Bis Kampung Rambutan Ada Juga Memang Di Hari Minggu Dan Senin Ini Diperkirakan Menjadi Puncak Arus Balik Yang Menggunakan Bis Dikarenakan Juga Ini Sempat Terjadi Lonjakan Yang Cukup Signifikan Ini Pada Hari Minggu Hijul Tepatnya Pada Kemarin Ini H Plus 4 Idul Fitri 1.445 Yang mana Tercatat Ini 13.554 Penumpang Ini Tiba Di Terminal Kampung Rambutan Melalui 480 Bis Yang Hadir Ke Terminal Kampung Rambutan Nah Ini Juga Merupakan Peningkatan Yang Cukup Signifikan Dibanding Tahun Kemarin Jika Di Tahun Kemarin Ini Kami Pantau Ini Hanya Ada 8.000 Ini Pada Puncak Arus Balik Namun Pada Saat Ini Terjadi Keningkatan Sebanyak Menjadi 13.554 Penumpang Yaitu Kira-kira Sebesar 60 Persen Selain Itu Hijul Dan Juga Baik Pengelola Dari Terminal Kampung Rambutan Ini Menyiapkan Beberapa Fasilitas Selain Penambahan Bangku Yaitu Ada Fasilitas Kesehatan Dan Pengamanan Yang Masih Terus Dilakukan Hingga Tanggal 16 Selain Itu Juga Memang Di Terminal Kampung Rambutan Ini Masih Ada Keberangkatan Yang Beberapa Saat Lagi Diberangkatkan Khususnya Dari Daerah Jauh Barat Subang Ciamis Dan Juga Ciajur Ini Sesaat Lagi Akan Diberangkatkan Selain Itu Juga Di Nanti Sore Ini Diperkirakan Bis-bis Subuh Yang Berangkat Dari Jawa Timur Maupun Berangkat Dari Sumatera Ini Diperkirakan Juga Akan Sampai Ke Terminal Kampung Rambutan Dan Dua Hari Ini Diperkirakan Jumlah Penumpang Yang Menggunakan Bis Yang Tiba Kembali Jakarta Melalui Terminal Kampung Rambutan Masih Akan Terus Bertambah Kami Masih Terus Mematau Bagaimana Nanti Pertumbuhan Penumpang Yang Tiba Di Kampung Rambutan Pada Arus Sebalik Kelebaran 2024 Ini Untuk Sementara Itu Informasi Yang Kami Sampaikan Saya Kembalikan Ke Studio Hijo Baik Terima Kasih Duhan Mengabarkan Langsung Dari Terminal Kampung Rambutan Sebelumnya Ada Faris Naufal Mengabarkan Dari Stasiun Pasar Senin Selamat Bertugas Kembali Rekan Rekan Pemirsa Piala Asia U23 Mulai Bergulir Malam Hari Nanti Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong Mengaku Tidak Gentar Berada Di Grup Neraka Bersama Tiga Tim Kuat Lainnya Kabar Selengkapnya Usai Jada Berikut Piala Asia U23 Mulai Bergulir Malam Nanti Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong Piala Asia U23 Piala Piala Apil 2004 Jelang Berlangsungnya Laga Perdana Seluruh Pelatih Di Grup A Menggelar Konferensi Pers Laga Pembuka Piala Asia U23 Akan Mempertemukan Indonesia Melawan Tuan Rumah Katar Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong Mengaku Grup A Merupakan Grup Neraka Meski demikian Dirinya Menegaskan Tak gentar Dan Siap Memberikan Yang Terbaik Vitano Minimengang U23 Ejom AJom B HOME HOME Cah 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 Sementara itu pelatih Timnas Katar U21 Sementara itu pelatih Timnas Katar U23 Sementara itu pelatih Timnas Katar U23 Timnas Katar U23 Malam nanti Timnas U23 akan melakoni laga perdana di Piala Asia U23 2024 Di tengah persiapan intens, tak hanya para pemain yang menyempatkan diri bersantai sejenak, namun juga staf pelatih termasuk pelatih Sintayong. Inilah aksi pelatih Sintayong saat menghibur pemain dan staf timnas U23. Seusai jambuan makan, pelatih Sintayong tak sungkan menerima tantangan staf pelatih untuk bernyanyi. Tak disangka pelatih Sintayong mampu bernyanyi dengan baik. Sontak para pemain timnas U23 langsung menyambut meriah aksi sang pelatih. Timnas U23 akan melakoni laga perdana di Piala Asia U23 dengan menghadapi tuan rumah Qatar Senin malam. Timnas Sepak Bola Indonesia U23 akan memulai langkah awal di Piala Asia U23 2024 dengan menghadapi tuan rumah Qatar. Lantas bagaimana tanggapan dan juga prediksi dari para supporter Indonesia dalam pertandingan perdana malam hari nanti? Prediksi saya dapat 2-1, menang 2-1. Optimis? Optimis banget ya menang. Optimis sejauh apa nanti Indonesia? Apakah sampai menjadi juara optimis? Kalau juara sih enggak dulu deh. Paling juga ya Smi Pina ya. Yakin itu progresnya. Emang performa Indonesia sejauh ini gimana? Semenjak ditangani Sintayong, Alhamdulillah mantap banget ini. Progresnya lumayan-lumayan meningkat juga. STY oke lah. Pemain favorit dan kenapa mengidolakan dia? Apakah Struik? Karena Struik itu bisa menahan bola dan bisa langsung gol. Risi malam ini sangat seru kayaknya, Kak. Sangat seru. Kayaknya banyak orang yang nonton di sana. Nah kira-kira buat skornya nih, kakak bisa ngeprediksi skornya berapa-berapa nih? Akhirnya kira-kira sih 2-1 antara sih masih. Antara saya, antara Indonesia sama Qatar. Indonesia 2, Qatar 1 gitu. Masih antara saya gitu. Menurut kakak nih, performa Indonesia nih gimana sih sejauh ini gitu? Sangat jauh sih udah. Sangat bagus. Insya Allah menang. Berapa skornya? 2-3 sama bisa. 2-3 untuk siapa? Siapa 2 siapa? 3-nya Qatar. Qatar bagus salah. 3 Qatar? Iya. 2. Emang performa Indonesia sejauh ini gimana sih, Mas? Iya, Indonesia masih lumayan. Cuman kalau bisa berusaha ya bisa menang. Tadi kan Mas bilang Indonesia bakal kalah nih. Kalau Indonesia mau menang kira-kira strateginya apa? Dan apa yang harus diubah? Kalau menurut Mas? Iya, strikernya aja. Strikernya, penahanannya harus bagus. Berarti seberapa yakin Indonesia bisa maju ke babak selanjutnya ataupun menjadi juara deh di Piala Asia U23 ini seberapa yakin? 80 persen. 80 persen yakin? Yakin. Ya, bagaimana dengan persiapan Indonesia di Qatar jelang pertandingan Perdana Grup A Piala Asia U23? Nanti malam kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Zaiduddin Amali yang berada di Doha, Qatar. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Zaiduddin Amali. Selamat tidur Fitri. Bagaimana kondisi para pemain di sana? Apakah semua dalam kondisi fit dan siap tempur pada malam ini? Iya, Alhamdulillah ya. Anak-anak dalam kondisi fit sekarang ini setelah mereka uji tanding di Dubai sekarang sedang di sini dan semuanya sih fit ya dan kita berharap nanti pada sore hari atau pertandingan pertama mereka akan tampil dengan performa yang baik lah. Jadi, mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak. Pak, ada bocoran nggak susulan pemain untuk malam hari nanti? Belum ada. Biasanya itu akan dikeluarkan oleh pelatih pada saat video meeting. Video meeting dan kira-kira kalau perhitungan sekitar 2 jam lah sebelum game-nya. Tetapi, kira-kira nggak terlalu jauh dengan pertandingan terakhir kita waktu lawan Muni Emirat Arab ya. Itu bagus. Dan sekarang ini, sekarang di sini sudah ada ya pemain yang kita harapkan. Terutama mereka kan yang main di luar. Itu sudah ada. Bahkan Natan baru tadi subuh tiba di Doha. Itu yang sudah duluan kan sudah ada apa namanya. Ada Arfan. Kemudian juga ada Marcelino. Itu dan lain-lain itu sudah ada. Jadi, mudah-mudahan. Tapi mungkin untuk Natan ini karena dia baru datang kan dia perlu istirahat dulu ya. Dia perlu istirahat dulu. Tapi itu semua adalah kebijakan dari Coach Sintayong. Siapa yang mau diturunkan dan siapa yang masih harus menunggu itu. PSSI tidak mencampuri. Sama sekali Ketua Umum, Pak Erick Tohir, saya Wakil Ketua Umum, dan teman-teman ESKO. Tidak mencampuri. Kita memberikan dukungan dan fasilitas saja. Sekarang sih kita sudah ada di sini. Pak Erick sudah ada. Saya dan beberapa ESKO sudah menampingi. Baik, Pak. Di level U23 ini, Indonesia ini pertama kali bertemu dengan Qatar. Bagaimana Indonesia melihat Qatar? Ya, tentu Qatar adalah satu tim yang baik ya. Beberapa tahun terakhir ini luar biasa mereka mendorong bagaimana sepak bolanya. Kan dia baru saja, tahun lalu jadi, dua tahun lalu ya, jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu kan sudah menandakan bahwa keseriusan negara Qatar untuk sepak bola itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian ada tempat latihan ya, training camp yang kita kenal dengan Asper Academy yang ada di sini. Hampir semua tim-tim berlatih di sini. Bahkan kita juga sudah pernah berlatih di Qatar ya. Kos Indra Sapri yang bawa. Waktu itu memang difasilitasi untuk berlatih di sini oleh Pak Prabowo. Karena waktu itu janji beliau ya. Dan ini luar biasa Qatar ini, baik yang senior maupun kelompok umurnya. Jadi memang karena ini pertandingan awal, ya kita menghadapi tuan rumah, main di publiknya sendiri. Tetapi insya Allah, anak-anak sudah siap ya. Makanya diuji coba dengan negara-negara tetangganya, dengan Saudi Arabia, dengan negara Arab. Itu saya kira sangat membantu untuk persiapan anak-anak untuk menghadapi laga jalan Asia UB. Baik Pak, kita lihat Indonesia ini berada di grup A, grup neraka. Lalu bagaimana dengan prediksi dari Pak Zenduri ini? Apakah nantinya Indonesia memiliki peluang yang besar di grup A atau bagaimana? Ya, yang namanya sepak bola apapun. Tetapi kita tidak boleh kehilangan rasa optimisme. Dan bukan optimisme yang tanpa dasar. Kita bisa lihat sendiri ya. Perkembangan sepak bola Indonesia sudah mulai membaik ya. Terutama perkembangan satu tahun terakhir ini. Di peringkat pipa kita sekarang sudah ada kemajuan yang luar biasa. Kemudian ramuan strategi dari Pak Zenduri juga ditambah dengan semangat anak-anak. Jadi walaupun negara-negara yang akan kita hadapi ini, dikatakan negara-negara yang sepak bola-nya sudah lebih maju dari Indonesia. Tetapi saya kira kita tetapkan seoptimis. Karena kita kan tidak membayangkan waktu itu kita bisa mengalahkan Vietnam yang selama ini merajai aset negara. Tetapi akhirnya kan kita bisa juga. Nah, saya berharap anak-anak yang kedua-tiga kita sekarang ini juga semangatnya tetap dan tidak takut melawan siapapun. Oleh yang berharap walaupun interaksi uji coba, masih bisa kita kalahkan 1-0. Jadi, ya itulah semangat bola. Apapun bisa terjadi, segala kemungkinan bisa. Dan saya berharap anak-anak akan fokus, main tidak terbobani, dan mereka bisa turun dengan performa terbaik mereka. Lalu, untuk target poin penuh, Pak, dari ketiga lawan Indonesia di grup A, yang mana, Pak, ya? Akan kita bisa mendapatkan poin penuh? Ya, kita bisa poin penuh. Karena ini, ini adalah langkah kita menuju ke satu ajang yang bergensi juga. Bergensi kan ya, anak-anak akan masuk ke Olimpiade. Ya, kan kalau sampai kita bisa lolos. Olimpiade ini kan sejarah pertama sama Indonesia bisa mengirimkan tim main di Olimpiade. Jadi, semua game, semua pertandingan itu harus penting. Jangan, nggak bisa juga ini lepas, ini ambil, ini nggak bisa. Karena ini sekali lagi, saya bilang sepak bola. Bisa jadi ini menganggap bahwa ini berat, ternyata bisa. Bisa jadi menurut saya, Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah kita semua bahwa kita berusaha ya, berupaya mitiar undung. Nah, tahapan-tahapan ini tentu kita harus jalani. Mudah-mudahan Pak Zainuddin Ya, Pak Zainuddin Target lolos empat besar di ajang ini merupakan parameter yang ditetapkan federasi kepada STI. Lalu bagaimana dengan nasib STI jika gagal memenuhi empat besar ini? Apapun tentang STI berikutnya, Ketua Umum akan bawa ke rapat ESKO. Kita akan putuskan di situ. Tentu kita tidak hitam putih lah. Tidak hitam putih, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Dan kita akan berikan pertimbangan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali. Salam untuk seluruh tim yang akan bertanding nanti malam, Pak. Baik, pemisahan rumah sakit Polri. Keramat jati terus melakukan proses identifikasi para korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Haji Kampek. Kabar selengkapnya, usai jadah berikut. Pertama-tama kami Polri, Bapak Kapolri juga menyampaikan turut berbela sungkawa atas kedukaan saudara-saudara kita. Dan tentunya ini menjadi empati bagi kita bersama. Rekan-rekan, saya selaku karopenmas bersama dengan kami. Di sini ada Bapak Kapus Dokus Polri, yaitu Irjen Polisi Dr. Asep Hendra Diana. Kemudian juga ada Direktur Operasional Jasa Raharja, ada bersama kami, ada Ibu Dewi. Kemudian juga ada Bapak Karumkit Bayangkara, tingkat 1, Pus Dokus Polri, yaitu Bapak Brigjen Polisi Dr. Haryanto. Dan kemudian juga ada Bapak Karudokpol Pus Dokus Polri, Bapak Brigjen Polisi Dr. Nyoman Edy. Dan beserta juga dengan kami, ada Kapit Dokus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Dr. Nariana M.Kes. Rekan-rekan, hari ini Bapak Kapus Dokus akan menyampaikan terkait dengan proses identifikasi para korban yang telah diketahui dari 12 korban. Saat ini ada 12 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Tentu beliau akan menyampaikan. Dan untuk tempat serta waktunya, kami persilakan Bapak Kapus Dokus untuk menyampaikan. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Salam, kom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, disini hadir, Direktur Operasional Jasa Raja Ibu Dewi, juga yang saya hormati, Karo Penmas, Karung Kitba yang Rati Kasupus Dokus Polri, Karung Dokus Dokus Dokus, hadir juga Kami Dokus Pola Jabat, dan juga rekan-rekan dari tim DVI, Pus Dokus Polri, dan juga saya hormati rekan-rekan Paris Media yang telah hadir pada kesempatan siang ini. Saya selaku Kapus Dokus Polri pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rangkaian kegiatan identifikasi telah optimal kami laksanakan, mulai dari penanganan membuat jenajah dari TKP, memeriksa korban meninggal, yang kita sebut sebagai pas post-mortem, berikutnya termasuk dia pengambilan sampel DNA, baik itu pada jenajah, dan juga pengambilan data antomortem, terutama dari pihak keluarga inti, meniputi orang tua atau saudara kandung. Termasuk juga pengambilan sampel DNA dan pencocokan data antomortem dengan post-mortem, berupa kegiatan rekonsiliasi yang beberapa saat yang telah dilaksanakan, dan juga melalui beberapa metode yang akhirnya menghasilkan identifikasi personal atas seluruh korban. Dan kita tahu identifikasi adalah hak aja sih manusia. Hasil ini tidak mengurangi keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya saudara kita dalam kecelakaan lalu rintas di kilometer 58. Namun, kita tetap bersyukur proses identifikasi secara umum berjalan lancar. Berikutnya juga, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat sejak awal sampai akhir. Baik itu rekan-rekan yang terlibat di TKP, baik di Basarnas, Diasa Raharja, Diasa Marga, dan juga dari Lantas, dan juga dari tim yang lain termasuk di rekan-rekan TNI. Sampai masih ke Duktur RSUD Kerawang, Besta-Stat, terutama instalasi forensik serta rumah sakit TNI dan organisasi kemasyarakatan lain termasuk swasta yang telah menyediakan ambulans saat peminan jenajah. Berikutnya juga dukungan juga di perhimpunan dokter forensik Indonesia atau PDFI dan PDGI atau perhimpunan dokter gigi Indonesia Jawa Barat yang telah melibatkan anggotanya dalam pemeriksaan. Seluruh tim yang terlibat langsung dalam pemeriksaan dan juga terima kasih kepada keluarga korban yang telah bekerjasama memberikan data yang memang kami perlukan dengan sabar dan menunggu hasil pemeriksaan. Dan alhamdulillah seperti disampaikan di awal bahwa pemeriksaan pemeriksaan DNA itu memerlukan waktu kurang lebih 6 hari sampai 7 hari. Dan juga kepada Pemda dan Rumah Sakit Bayangkara serta organisasi kemasyarakatan dan swasta yang mendukung angkutan jenajah dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 dan juga nanti alamat keluarga korban masing-masing. Selanjutnya untuk keluarga juga telah kami akan siapkan administrasi yang nantinya juga diperlukan dalam pengurusan keperlukan dan yang lain dan bila ada kekurangan selama proses kami juga berterima mohon maaf dan keperlaksanaan gaya tersebut. Pada hari ini Senin tanggal 15 April 2024 tim DPI PORLI telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 12 jenajah korban kesilakan lintas tol Jakarta Sikampek kilometer 58 yang terdiri dari 7 jenajah berjenis kelamin laki-laki dan 5 jenajah berjenis kelamin perempuan. Dengan rincian sebagai berikut satu jenajah telah teridentifikasi atas nama Nazwa Gevira perempuan usia 21 tahun berdasarkan pemeriksaan gigi atau odontologi forensik dan telah diserahkan oleh Kabido Kes Pola Jawa Barat pada keluarga pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di RSUD Karawang. Dan hari ini 11 jenajah terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan yang telah dipindahkan ke rumah sekit Bayangkara tingkat 1 pus dokes pori pada hari Rabu 10 April 20 2024 dan telah dilaksanakan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan DNA di bidang laboratorium itu di DNA roli pus dokes pori nanti secara rincian disampaikan oleh Karodok Pol pus dokes pori silahkan Pak Karodok Pol terima kasih terima kasih Bapak Bapak Ibu sekalian kami lanjutkan dengan rincian ke 11 perempuan yang teridentifikasi untuk hari ini yang pertama jenazah nomor PM01 cocok dengan data AM nomor 04 teridentifikasi sebagai Eva Daniawati perempuan 30 tahun asal kuningan berdasarkan DNA yang kedua jenazah nomor PM02 cocok dengan data AM nomor 10 teridentifikasi sebagai Sandy Kandian laki-laki 18 tahun asal Siamis berdasarkan DNA yang ketiga jenazah nomor PM03 cocok dengan data AM nomor 3 teridentifikasi sebagai Aisyah Hasna Humaira perempuan usia 18 tahun asal Bogor berdasarkan DNA yang keempat jenazah nomor PM04 cocok dengan data AM nomor 6 teridentifikasi sebagai Aisyah Waldan Rabani laki-laki 14 tahun asal Kota Depok berdasarkan DNA yang kelima yang kelima jenazah nomor PM05 cocok dengan data AM 09 teridentifikasi sebagai Bukar Karmana laki-laki 55 tahun asal Kabupaten Siamis berdasarkan DNA yang keenam jenazah nomor PM06 cocok dengan data AM nomor 05 teridentifikasi sebagai Jihan Windiansah laki-laki 25 tahun asal Kabupaten Siamis berdasarkan DNA yang ketujuh jenazah nomor PM07 cocok dengan data AM nomor 07 teridentifikasi sebagai Jasmin Mufidah Zulfan perempuan 10 tahun asal Kota Depok berdasarkan DNA yang kedelapan jenazah nomor PM08 cocok dengan data AM nomor 01 teridentifikasi sebagai Nina Kania perempuan 31 tahun asal Kabupaten Siamis berdasarkan pemeriksaan gigi dan properti yang kesemilan jenazah nomor PM 09 cocok dengan data AM nomor 12 teridentifikasi sebagai ahim romansah laki-laki 38 tahun asal Kabupaten Siamis berdasarkan DNA yang ke 10 jenazah nomor PM10 cocok dengan data AM nomor 8 teridentifikasi sebagai Rizki Prastia laki-laki 22 tahun asal Kabupaten Siamis berdasarkan DNA yang ke 11 jenazah nomor PM 11 cocok dengan data AM nomor 11 teridentifikasi sebagai Muhammad Nurzaki laki-laki 21 tahun asal Kabupaten Siamis berdasarkan DNA dengan demikian tim DPI Polri telah mengidentifikasi seluruh perban kita akan melu-lintas tol Jakarta Jikampe kilometer 58 Jakarta 15 April 2024 Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri selaku Nasional DPI Komender Dr. Asef Hendradiana Spesialis Anastasi Terapi Intensif Subspesialis Intensif Care Konsultan MKS Inspektor General Polisi Selesai Baik itu rekan-rekan yang telah kami sampaikan dari Pusdokos kemudian juga terkait dengan hak-hak apa bagi para arti waris korban tentu disini kami bersama Direktur Operasional Jasa Harja kepada Ibu Dewi kami persilakan Pemirsa ribuan penumpang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Senin pagi Seperti inilah suasana terminal kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Kebanyakan para penumpang memilih kembali dari hari ini guna menghindari kepadatan penumpang serta kenaikan harga tiket pesawat Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan arus sebalik sudah terjadi sejak 3 hari terakhir Bahkan pada hari ini terdapat 179 ribu penumpang baik yang datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta atau naik 30% jika dibandingkan hari biasanya ya kabar tadi menutup jumpa kita di kabar siang tapi sebelum itu kita sapa dulu rekan-rekan dari program Apa Kabar Indonesia Siang ada Tiara Harap dan juga Primal Furnia Halo siang ada informasi menarik apa yang akan disajikan di Apa Kabar Indonesia Siang? Ya ada sejumlah informasi ya tentunya berkaitan dengan update arus balik idul fitri tahun ini nanti juga akan ada sejumlah informasi dari beberapa titik di Indonesia oleh reporter-reporter kami tentunya dan juga kami akan mengupdate informasi mengenai update serangan Israel dan juga Iran ya di segmen dialog Apa Kabar Indonesia? Selain itu ada juga yang menarik mengenai Pilgub ya Pilkada 2024 setelah Pilpres kemarin nyatanya ini sudah mulai memanas nah kira-kira siapa-siapa saja yang nanti akan diterjunkan dan juga dari mana-mana saja paslonnya kita akan bahas nanti dengan para pengamatan oke baik jangan sampai lewatkan Apa Kabar Indonesia Siang tapi kami harus tutup dulu kabar siang hari ini saya Putri Winda Sari dan Hijul Akbar pamit terima kasih sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih